Tadi saya menyimak sedikit Pak Agung bilang, Pak Endam, kami tidak ada di situ. Yang ada kami itu hanya saya dengan Pak Wahab, ditambah lagi Pak Yanni, enggak ada lagi yang lainnya. Saya katakan itu bohong besar, jangan berbicara seperti itu. Halo sahabat inspirasi news, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menegaskan bahwa tudingan Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tidak benar. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan siarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan merupakan agenda dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau Kami. Gatot bersama Purnawirawan, Pengawal Kedaulatan Negara atau PPKN yang diketuai oleh Laksamana Madia Purnawirawan Soeharto, kata dia hendak melakukan siarah dan tabur bunga mendoakan para pahlawan revolusi dalam rangka memperingati G30S BKI. Namun Gatot mengaku malah diprotes masa dan merasa dihadang oleh Dantim Selatan Kolonel Infantri Ucu Yustia. Saya simak Pak Pangdam, kami tidak ada di situ. Yang ada kami hanya saya, Profesor Wahab, dan Pak Ahmad Yani. Tidak ada lagi yang lainnya. Saya katakan, itu bohong besar. Jangan berbicara seperti itu. Kata Gatot dikutip dari TV One pada Jumat 2 Oktober 2020. Ia mengaku diundang oleh Laksamana Madia Purnawirawan Soeharto selaku Ketua PPKN untuk menjadi inspektur upacara dalam acara ziara dan tabur bunga sebagai penghormatan kepada para pahlawan, khususnya pahlawan revolusi di TMP Kalibata pada Rabu 30 September 2020. Diketahui Gatot sempat menolak untuk menjadi inspektur upacara tersebut. Justru Gatot menyarankan agar Soeharto yang menjadi inspektur upacara karena selaku Ketua PPKN. Namun Gatot juga bertanya soal izin ke Garnison TNI dan disampaikan proses izin sudah ada. Saya tanya, apakah sudah izin ke Garnison? Pak Harto bilang, proses izin ke Garnison sudah ada. Nah, kalau ada minta sekalian perwira upacaranya dari Garnison. Saya kesana datang berdua Profesor Wahab untuk ikut bersama-sama upacara di Plaza TMP Kalibata Penghormatan kepada Arwa. Letakkan karangan bunga, penghormatan lagi, dan ziara, ujarnya. Begitu tiba di lokasi, Gatot mengaku kaget dan bingung karena sudah banyak orang. Bahkan kata dia, ada aparat TNI dan Polri yang berjaga. Padahal selama ini, ia menjadi tentara dan berpuluh-puluh kali ikut upacara di TMP. Tidak pernah banyak tentara dan polisi di sana. Saya mau masuk dan pas mau berangkat sama-sama Pak Harto, ditahan oleh Pak Dandim. Saya tanya, kenapa seperti ini? Kami ini akan ziara ke Taman Makam Pahlawan yang merupakan pahlawan revolusi. Kami sebagai prajurit punya sumpah prajurit septa merkah, kata dia. Jadi Gatot menegaskan, kegiatan ziara dan tapur bunga kemarin itu semuanya purnawirawan. Saat itu, Gatot malah sempat memakai pahret hitam. Tapi melihat banyak orang-orang komando atau angkatan darat, akhirnya ia memakai juga pahret merah. Saya hanya tamu saja. Kebetulan yang dihadapi Dandim, maka saya maju karena saya juga angkatan darat. Agar tidak terjadi salah paham dan kami ikuti. Kami rencananya 30 orang ziara. Begitu 30 baris, maka teriak-teriak COVID segera bubarkan. Apakah PPKN merupakan organisasi teroris? Organisasi terlarang, kata dia. Sebelumnya diberitakan Pangdam Jaya Mejen TNI Dudung Abdurrahman mengatakan pihak Kodim Jakarta Selatan memberikan izin kepada Jenderal Purnawirawan Gatotun Mantio bersama rombongan PPKN untuk melakukan ziara dan tabur bunga terbatas 30 orang di TMP Kalibata pada 30 September 2020. Saat dilakukan tabur bunga, di luar dugaan ada beberapa orang yang melakukan aksi deklarasi pro kami atau koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Namun di luar dugaan, ada sebagian memanfaatkan situasi untuk mendeklarasikan, mendukung kami dan menyinggung masalah kebijakan pemerintah, kata Dudung. Kami tidak ada di situ. yang ada kami itu hanya saya dengan Pak Wahab, ditambah lagi Pak Yanni. Tidak ada lagi yang lainnya. Saya katakan itu bohong besar. Jangan berbicara seperti itu. Tanya kepada Pak Harto, itu semuanya adalah Purnawirawan semuanya. Saya pun sudah pakai barat hitam, tapi begitu lihat banyak anak-anak komando, saya pun orang komando, pasukan komando juga, saya pakai barat merah. Kita semuanya ingin menghormati para senior kami yang sudah mencurahkan pikiran, keringat, darah, bahkan nyawa, khususnya dalam peristiwa G30 PKI, sambil berdoa kepada para pahlawan semuanya. Dan kami ini kepada mereka semuanya, para pahlawan yang mulia. Kami pun semua ingin seperti para pahlawan yang sudah ada. Kok diganggu?